Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua orang penggali kubur di Tulungagung, Jawa Timur tanpa sengaja menemukan kepala mayat yang muncul dari makam sebelah saat sedang membuat liang lahat baru. Peristiwa ini terekam dalam sebuah video yang membuat warganet merasa ngeri. Namun heranya, kedua penggali kubur tersebut tampaknya tak terlalu terkejut dan terlihat santai memegang kepala mayat tersebut lantaran telah terbiasa dengan situasi serupa. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat kedua penggali kubur tersebut sedang bekerja membuat liang lahat baru. Saat muncul penggalian, tiba-tiba muncul kepala mayat dari makam sebelah. Meskipun adegan ini cukup mengejutkan, kedua penggali tersebut justru terlihat tenang dan tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Kepala mayat yang terlihat muncul dari tanah tersebut kemungkinan berasal dari makam yang berdekatan dengan lokasi penggalian baru. Dalam situasi yang jarang terjadi ini, warganet memberikan berbagai komentar. Beberapa di antaranya menyatakan sikap kagum dengan sikap tenang kedua penggali kubur yang tetap fokus pada pekerjaan mereka meskipun menemui kejadian yang cukup tidak lazim. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai reaksi pihak keluarga atau pihak berwenang terkait dengan peristiwa ini. Penggali kubur yang seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang menantang dan mengerikan, kali ini menampilkan momen yang cukup unik dan mendapatkan suratan dari wargane di dunia maya. Melihat dari video tersebut, kemungkinan besar jenazah di sampingnya belum sampai 10 tahun terkubur. Dari tanah kembali ke tanah, itulah manusia. Namun berapa lama waktu yang dibutuhkan jasad manusia untuk terurai sepenuhnya dan kembali menjadi tanah? Jasad manusia akan langsung mengalami pengurayan setelah sel di tubuhnya mati dan bakteri masuk ke tubuh tersebut. Proses pengurayan sendiri memiliki beberapa variabel yang menentukan kecepatan pengurayan. Di antaranya, mulai dari temperatur lingkungan, keasaman tanah, hingga bahan peti mati bagi yang dimakamkan dengan peti mati. Meski rata-rata tubuh manusia akan terurai dalam waktu satu tahun, Direktur Pusat Antropologi Forensik di Texas State University, Daniel Westcott, mengungkap jasad baru akan sepenuhnya terurai hingga tinggal menyisakan tulang setelah satu dekade atau sepuluh tahun. Dilansir dari Explore Forensik, tubuh yang dikubur tanpa peti mati di kedalaman 1,8 meter pada tanah dengan kondisi normal, biasanya membutuhkan 8 hingga 12 tahun untuk sepenuhnya terurai hingga menyisakan tulang belulang. Sementara profesor dari Stasiun Penelitian Osteologi Forensik di Western California University, Nicholas Pasalacoa mengatakan jasad yang dimakamkan tanpa peti mati hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk terurai. Hal ini dikarenakan jasad itu tidak memiliki perlindungan dari serangga atau elemen-elemen lain yang ada di tanah. Sementara itu, jasad yang dikubur dalam peti atau menerima proses pembalseman biasanya membutuhkan 5 hingga 10 tahun. Namun, adakah jenazah yang tidak akan hancur selamanya hingga kiamat gelak ada? Sejatinya, jasad manusia yang telah dikubur akan mengalami kehancuran di makan usia hingga tersisa tulang sulbi sebagai bibit dibangkitkannya kembali pada hari kiamat. Hal ini dilandasi oleh salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Seluruh bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah, kecuali tulang ekor. Dari nyalah ia diciptakan dan dengannya lah ia dirakit kembali. Hadis Riwayat Muslim Kehancuran jasad manusia di dalam kubur juga ditegaskan dalam firman Allah SWT yakni Surat Qawf ayat 4 Allah SWT berfirman, Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka sebab pada kami ada kitab, catatan yang terpelihara baik. Meski demikian, sejumlah keterangan hadis menunjukkan ada sejumlah kelompok yang dikecualikan dari peristiwa kehancuran jasad di dalam tanah tersebut. Siapa saja kelompok yang dimaksud? Golongan yang jasadnya tidak hancur menurut hadis. Satu, para nabi. Kelompok pertama yang disebut hadis bahwa jasadnya tidak hancur di makan tanah adalah jasad para nabi. Menurut Ibnu Katsir dalam buku Dahsyatnya Hari Kiamat yang mengutip hadis dari Imam Ahmad bin Hambal, seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah mengenai bagaimana solawat dari umumnya diperlihatkan padanya. Hari Jum'at adalah hari yang paling utama untuk kalian. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga ia diwafatkan. Pada hari itu terjadi tiupan dan teriakan. Karena itu perbanyaklah solawat kepadaku karena solawat kalian diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana caranya solawat kami diperlihatkan kepadamu padahal engkau sudah hancur. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh para nabi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hadis di atas telah disohehkan menurut syarat Al-Bukhari dan disetujui oleh Az-Zahabi, sebagaimana pendapat keduanya. 2. Penghafal Al-Quran Menurut Ahsan Tuzoni dalam buku Keutamaan Al-Quran dalam perspektif hadis, Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa jasad pada penghafal Al-Quran atau Hafiz Quran dilindungi oleh Allah SWT sebagaimana perintahnya pada bumi untuk menjaga jasad tersebut. Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Ketika orang yang menghafal Al-Quran meninggal, maka Allah memberikan wahyu kepada bumi agar tidak memakan jasadnya. Kemudian bumi berkata, Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalamu ada di dalamnya. Hadis Riwayat Keterangan hadis di atas kemudian memicu rasa ingin tahu para ilmuwan muslim. Salah satunya dibuktikan oleh Dr. Tarik Suwaidan yang mengutip keterangan dari ulama Sheikh Muhammad As-Sawaf. Melansir laman Islamic Research Foundation International, kala itu Sheikh Muhammad adalah seorang ulama yang dipilih untuk menguburkan kembali para syuhada perang Uhud. Hal tersebut dilakukan karena banjir terjadi di makam sebelumnya yang membuat kuburan para syuhada terbongkar. Sheikh Muhammad berkata bahwa jasad jenazah tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak membusuk bahkan setelah 1400 tahun lamanya. Berikut keterangan dari Sheikh Muhammad. Di antara jenazah itu ada Hamzah radiyallahu anhu ada luka di bagian hidung, telinga, dan perutnya. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya. Ketika kami mengangkat tangannya, darah mengalir seolah-olah dia meninggal satu jam yang lalu. Seorang ilmuwan muslim Dr. Abdul Hamid Al-Qudah juga hendak menjelaskan fenomena ini melalui risetnya. Dr. Abdul berkata bahwa mikroba juga merupakan salah satu makhluk Allah SWT yang patuh pada perintahnya layaknya makhluk Allah lainnya. Allah SWT memerintahkan mereka para mikroba untuk tidak mendekati tubuh para syuhada dan mereka melakukannya. Ada juga banyak tanda lain dalam jasadnya seperti wajah yang tersenyum, berdarah, berkeringat, tumbuh janggut, dan aroma musk. Bunyi keterangan Dr. Abdul. Allahuaklam, bisoab. Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!